yo halo semuanya kembali lagi bersama aku Natkun di video kali ini aku akan bermain coba game baru yaitu legendary fish hunter guys yaitu game collab dari akpekan studio dengan studio apa gitu guys dan tapi ini studionya itu pernah collab dengan ini guys ya pertengah ikan lele guys cuman aku enggak bermain game itu tapi disini kita akan coba bermain ya guys ya Nah ini ini apa nih cuy Oh ini ada perahu guys kita bisa lihat ya guys ya Oh ini baru kita kan Halo player udah nunggu lama ya enggak kau Paman jadi kamu benar-benar dari kota ke pulau terpencil iya Paman Jack aku udah bosan hidup di kota Oke ini kita dulu Paman Jack dan ayahmu seribat bertorang bersama kami sudah mempelajari banyak tempat dan menangkap berbagai jenis ikan lebih baik kita naik ke kapal dan mengobrol lebih banyak sambil berlayar Ayo kita ini guys ya nggak perlu pencet-pencet lagi guys jadi anti skip-skip ya guys ya tapi nggak papalah sambil dengerin alu ceritanya cuy Btw ini udah lama sih gamenya cuman aku baru main ya hadiah pre-registrasi kamu mendapatkan hadiah gantungan monster lihat di kapal ambil iya kah wah ini kontrolnya begini cuy nah kita bisa toko uh ada toko loot box ini banyak yang berbayar guys oke oke tugas tugasnya ini kebudi kapal kita ya guys terus ikan kita belum ada untuk kontrolnya Oh ini kita bisa ganti nama cuy kita ganti nama sesuai ini kita aja ya Natkun nah untuk sensitif kamera kita ini gini grafik tinggi boleh nih nah ini kita udah masuk akun Google ya guys ya Nah untuk ini sensitifnya masih kurang nih cuy penuhin coba nah ini udah agak udah oke ya oke di sini ada buku cacatan apa nih Oh ini kenapa nih ikan legendary ya katanya sih kalau misalkan ikan-ikan yang merahimbo ini region dari nih ikan langka lah oh dan kita juga bisa menyesuaikan ikan apa yang kita tangkap guys disini nih di filter kita bisa lihat yang legendaris langka ekos eksotis dan biasa ya guys ya Nah tuh udah nama short ini kita bisa kelangkahan bisa di bioma menumen waktu dan cuaca cuy dan game ini juga ada cuacanya guys ya dan sini alat-alat kita baru palu sama tangan doang guys Oke disini kita bisa masuk ah oh bisa cuy kita open enggak ada apa-apa mana deh kapal itu ya ini kita masih kita bisa loncat bisa lari bisa lari juga woi kita bisa naik tanggal kah woi bisa naik tanggal guys nice di kapal ini kade kapal woi ini nih tadi kalian lihat ini enggak cuy kayak ada ini gantungan nah ini dia guys oh oke ini kapal kita guys oke tapi interak tadu deh kita coba ngobrol sama mancik ya guys ya kita coba ngobrol terlebih dahulu sebelum kita sampai ke pulau tujuan paman makjek mau ajarin kamu berbagai macam dasar untuk menjadi seorang nelayan sekaligus pengembara lautan ayamu selalu bilang gini jika suatu saat anakku di Sinatkun tertarik menjadi penjelajah samudera maka harus belajar dari yang terbaik Oke oleh karena itu pamanjek pun mau menepati janji paman kepada ayahmu dulu terima kasih pamanjek aku siap belajar semuanya dari paman baiklah pertama pamanjek ajari kamu cara mengembarikan kapal mengembarikan kapal adalah kemampuan dasar yang harus kamu kuasai Ayo naik ke kapal atas tempat kemudian Oke pamanjek Oke kita sekarang akan mengembarikan kapal cuy Oke Oh bisa lau sini ya tadi kita lihat atas atas guys Oh udah sini juga bisa cuy enggak boleh tangga ya nah ini kita interaksi lagi nah ini dia tempat kemudinya untuk mengembarikan kapal pencet tombol kemudi caranya cukup mudah pencet tombol kiri dan kanan untuk belok dan tombol speed untuk maju kalau mau keluar dari moda kemudian kamu dipacet tombol keluar kamu coba gerakin kedepan dulu ya baik pamanjek aku coba sekarang Oke kita akan coba in track ini guys ini belayar Oke kita akan coba ya pindahkan kapal klik tombol ini menggunakan bapamu arahkan kapalmu segini dengan Oke Oke Oh ini agak susah ya cuy agak susah ya guys ya Oke kita disuruh ke kotak-kotak ini guys Oke kita berhenti bagaimana kamu sudah paham caranya sudah sudah paman cukup mudah ternyata memang mudah hanya saja nanti kamu akan menghadapi di program macam rintangan kamu harus memperhatikan semua yang ada di depan kapal kamu akan sering menghadapi batu karang pulau atau rintangan lainnya baiklah paman selanjutnya pamanjek akan ajari kamu cara memancing ayo ikut pamanjek ke bawah memancing terus ini apa nih guys bentar guys Oh ini perbaikan 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 kapal ya Oke 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 jadi untuk daya tuh kita harus ini cuy tapi ini kayak agak lambat guys tuh kayak agak lambat ya guys ya udah lah kita jalan dulu guys ini kita disuruh mancing oke sekarang pamanjek ajarin cara memancing yang benar pertama pilih pancingan dengan mengklik tombol tools lalu pilih pancingan setelah itu pilih umpan yang kamu mau gunakan setelah memilih umpan klik tombol pancing lanjut saat tombol itu diklik nanti akan ada slider yang yang menentukan seberapa jauh umpan akan dilemparkan setelah umpan dilemparkan tunggu sampai ada ikan yang terjerat kemudian klik tap-tap di layer sampai ikannya tertangkap Coba kamu praktekan sekarang lanjut tapi ingat mancingnya harus di tempat yang bagus ya Coba di sisi kapal dibelakang paman Oke pamanjek aku akan coba Oke kita akan coba di sini mancing guys Oke kita pancing pencet change ulat pancing apa nih Hai tar Oke nice di kamu ikut dari next Oke kita nggak mau ini dulu Oke kita disuruh sabar guys disuruh sabar untuk mendapatkan ikan cuy Oh disini ada XP ya kita masih level 1 Oke loh kita bener-bener main game mancing nih guys kita disuruh sabar cok oh ini kita setep-tep-tep kita dapat waktu selamat kamu melepetkan ikan terapu tep-tep move to chest pindahkan ke peti untuk menyimpannya kamu bisa melihat ikanmu di penyimpanan nanti tangan oke gitu dong kita ngobrol lagi gimana kamu sudah bisa sudah dapat ikannya sudah sudah paman cukup mudah Wah hebat kamu berhasil melangkap ikan tapi kamu harus ingat ikan di lautan sangat berbeda dengan yang ada di air tawar ukurannya bahkan ada yang bisa membeli ukuran kapan kamu akan bertemu dengan ikan-ikan seperti itu nanti sekarang pamanjek ajarin cara menyimpan ikan ke dalam storage atau akuarium sementara jadi ikan yang kamu dapatkan harus kamu simpan di akuarium sementara yang ada di dalam ruang kapal baru setelah kamu selesai berpetualan dan mendapat banyak ikan kamu simpan ikannya dirumahmu sebagai koleksi dan penghargaan ayo ikut pamanjek ke ruang storage kapal Oke kita disuruh ke tempat kapal guys kita dapat ikan terapu ya ikan terapu itu kok nggak salah ikan biasa kali ya guys ya tuh ikan terapu ikan biasa kayaknya nggak ada cuy udah ben aja lagi kita coba lihat ini dia penyimpanan tempat kamu bisa menyimpan ikan sementara kalau kamu menyimpan ikan sih menikah ke penyimpanan klik tombol storage lalu pilih ikan yang kamu mau simpan ini penting supaya ikannya tetap hidup baik pamanjek aku akan coba kita akan coba udah ke simpan sih bagaimana sudah kamu lihat ikannya di dalam simpanan sudah sudah paman bagus sekali sekarang kamu udah ngerti cam mancing dan mengecek ikan di penyimpanan selanjutnya pamanjek ajak kamu menuju fishing village fishing village adalah sebuah pulau yang sudah pamanjek siapkan untuk kamu di sana kamu bisa memulai petualanganmu kamu bisa tinggal di tempat tinggal ayahmu dulu jadi ayah pernah tinggal lama di sana iya lama sekali kamu juga lahir di sana memang kamu belum tahu itu ibu belum pernah mencetakan itu si pamanjek ibu hanya mencetakan kalau ayah meninggal saat sedang berlayar memang benar saat itu dia berlayar sendirian hmm ayo lebih baik kita berangkat sekarang bagaimana caranya ayo ikut paman ke kamu di kapal lanjut kita pindah map nih kita suruh pindah map pindah map memang bisa nih guys kita coba lihat dulu ini kita interaksi lagi nah untuk ke fishing village kamu harus buka map dulu kemudian klik kemana tujuanmu karena kita mau ke fishing village jadi kamu klik fishing village di map ikutlah paman oh ini ada map nih fishing village hmm pilih next pergi wuhh langsung kesini cuy oh my god banyak banget orang nih guys tapi kita interaksi dulu aja ya nah sekarang kita langsung ke tempat kamu menyimpan semua koreksi ikanmu ayo ikut paman ke aqua house aqua house adalah rumah maka ayah kamu gunakan untuk menyimpan semua koreksi ikan wiliknya tapi supaya ke koleksi ayammu dulu sudah benar jadi apa tuh jadi kamu akan semuanya semuanya dari awal ayo ikut paman oh tadi apa ya guys ya oh kita sudah disiapkan 100ribu ya sama tiga apa tuh tiga tiga telor kayaknya guys disini ada round shop ada cafe ya tapi nanti kita akan coba review setelah ini guys oke oke jadi kalau misalkan nanti ada skip skip mau apa ya guys ya karena aku belum beli lisensi untuk menghilangkan iklan guys oh ini tempat ininya cuy ngoleksi ikannya nih oke kita lihat interaksi lagi nah ini dia rumah utama yang kamu gunakan tempat ini milik ayahmu dulu di daya beri nama beri nama rumah ini aqua house disini tempat ayahmu belum menyimpan ikannya oke kita akan mencoba ya ayo nunggu ayo nunggu apa mau kemana ini mau kemana emang yang aman harusnya apa masuk ke dalam klik pintunya oh go kita suruh ke rumah cuy wuuh ini tempat penyimpanan guys ini tempatnya guys waduh oh my god ini dia guys oke oke kita coba interaksi lagi nah di dalam sini ada banyak aquarium khususnya akan menampung semua ikan yang lanjut kamu tangkap ini tempat yang sangat penting karena disini kamu bisa melihat hasil tangkapanmu dan menjaga akan ikan-ikan tetap hidup rumahnya besar sekali dan nyaman bagaimana cara menyimpan ikan di akuarium ini caranya hampir sama seperti di akuarium kapal tapi ada beberapa perbedaan disini kamu hanya bisa menyimpan satu spesies ikan di setiap akuarium yang tersedia dulu paman Jack dan ayahmu hanya bisa menghasilkan sekitar 50% cari spesies ikan yang ada paman berharap kamu bisa menghasilkan semua ikan yang kami inginkan dari dulu aku akan bersalah sebaik mungkin paman Jack terima kasih atas arahannya sekarang coba simpan ikan yang sudah kamu tangkap ke dalam aquarium di samping paman dan ingat disini hanya bisa ada satu spesies per tempat dan pastikan kamu menyimpan ikan di aquarium yang sesuai kamu bisa lihat layar di depan sekarang akuariumnya baik paman Jack aku akan coba sekarang oke guys kita disuruh nyimpan sesuai ada yang ini guys ini kita udah baca kerapu kita bisa pencet silang nah lagi lagi oke oh gitu tuh kita bisa menyimpan satu spesies ya guys ya bagaimana sudah kamu simpan ikannya di aquarium yang sesuai sudah 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 paman bagus sekali kamu sudah mulai mengalami cara kerja aquarium utama ingat disini kamu tidak bisa mengambil kepala ikan yang sudah kamu yang sudah disimpan dan kamu hanya bisa menyimpan satu spesies per tempat tujuan utamanya adalah mengalami semua jenis ikannya yang ada di laut mengerti paman Jack oh iya satu lagi apa nih kamu hanya bisa menyimpan ikan di aquarium kapal dan untuk menyimpan ikannya disini kamu tidak perlu mengambil ada di aquarium kapal ikan yang akan kamu simpan disini ada ikan yang ada di aquarium kapal oh iya sebelum kita mulai belayar paman mau memberikan sesuatu untuk kamu apa itu paman ini adalah buku Insiklopedia dalam buku ini terdapat daftar semua spesies ikan beserta kolam lokasi dan cara mendapatkannya buku ini akan sangat berguna dalam menu juga lautan dan mengumpulkan semua jenis ikan terima kasih paman oh ini seperti tadi cuy nah ini beberapa persen nah ini menyebutkan ikan biasa temukan temui itu ada bioma ada bioma tertentu monument tertentu nah waktu cuaca dan ini setiap ikan saya mau buka sebaikan jenis jenis kali ini Jack paman Jack akan memberitahu kamu satu support di mana kamu bisa mencari ikan kerapu seingat paman sepenuh buku yang sebenarnya tadi yaitu ikan kerapu bisa ditemukan di biome Al-Afrika terutama saat cuaca hujan dan di siang hari coba kamu cek ini informasi buku dan pastikan kamu apakah itu benar baik aku cek dulu sudah benar paman ini kamu bisa dipenuhi di atas tiga paman gak ikut kamu bayar sendiri saja paman tunggu disini baiklah paman Tugas 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 buku apa nih cuy semuanya kita sudah banyak banget ini guys ini apa nih paman mau beri kamu sesuatu untuk keamanan kamu saat belayar nanti apa itu paman paman akan memberi kamu senjata senjata untuk apa paman bukankah hanya memakai ikan saja selama belayar laut itu berbahaya kamu harus menggunakan senjata gunakan senjata ini untuk menggunakan senjata kamu bisa ya kamu menggunakan ini penutup tol ayo kita kembali ke vision village waduh ini misinya banyak banget cahaya masih banyak banget ini guys oke kita bisa sempat ini guys ya review map nya guys mungkin di next video kita akan coba selesaikan misi utamanya guys ya jadi disini eh kita hanya review dulu guys jadi belum akan coba bermain dulu ya guys ya pokoknya kalau kalian suka kalian bisa komen aja cuy kalau misalkan kalian suka nanti kita akan lanjutkan lagi di next video guys ya oke kita lanjut lagi oh iya paman bagaimana cara belayar ke antartika beli buka umum map yang tidak antartika pastinya waktu dan cuaca sebuah dengan yang dipotong untuk membalikan kelapu oke kita lanjutkan oke kita lanjutkan ke antartika cerah siang oke oke siapa lagi nih loh kita sendiri ya tugas baru memancing ayo kita mancing guys coba mancing coba mancing lempar dan kita tunggu oke kita akan coba ya guys ya ini kita coba mancing sendiri guys tanpa beritemeni oleh pamancek ya guys ya dan disini kita disuruh sabar cuy mendapatkan ikan guys ya tapi disini aku tidak akan mengambil ikan kelapu guys ini kita disuruh tuh ada waktunya juga nih hmm kita pecah kalang guys anjay nah kita udah taruh di chest mantap sekali guys ganti skin oh ada skin-skinnya guys oke kita bisa ganti tangan kita ada senjata wih wih senjata oh wah walah berpistol juga nih cuy mantap oke kita sekarang balik lagi ke ini ya guys ya kita akan pergi ke ini kita udah bisa kalau banyak menurutku kalau paman ke wah kita udah suruh mandiri guys tuh suruh mandiri cuy oh kita masih level 1 oke kita sekarang akan coba review WGS ada apa disini ini kita bisa kesini gak sih kalau bisa nih tapi gimana mau ke atas kalau bisa ya wah ini bisa dulu itu cuma bisa lihat di india orang nyanyi wah cuma bisa lihat-lihat doang cuma bisa lihat doang terus ini apa nih obrik sama datang kata kamu tetap tetap menekan apa kamu atau ingin membeli umpan coba umpan saya ingin membeli umpan gitu silahkan dipilih oke ini tepat beli umpan guys ya beli umpan beli umpan beli oke disini kita bisa beli umpan ya guys ya wah ada umpan bulu 1 juta cuy tapi disini kita beli umpan biasa aja ya guys ya oh ini tepat umpan cuy empat membeli umpan oke kita turun disini oke kita sekarang akan coba jalan-jalan terlebih dahulu guys ada apa aja sih disini ini apa nih ship repair center oh ini yang membuat merbaiki kapalkah halo pelaut kapal mutria sudah berjuang keras kamu ingin meninggalkan kapalmu atau membeli alat perbaikan kapal lanjut perbaikan untuk mengawalkan perkekatan kecepatan kebesar penyimpanan daya tahan dan aktifrasi kapal silahkan pilih dan tinggalkan kamu inginkan oke kita tingkatkan next waduh mahal cuy kapalmu sudah saya tingkatkan semoga kamu sukses dalam petualanganmu datang kembali juga sesuatu ingin meningkatkan oke wanjir duit kita langsung habis coy jadi kita semua habis tapi lihat kapalnya sih sama aja coy yaudahlah oke kita sekarang coba kesini coy tadi aku lihat sesuatu guys ini apa nih gun shop oh ini tempat senjata waduh banyak tempat ini tempat senjata cuy selamat datang apakah mencari untuk mendekat senjata mu bertarik menyiapkan peningkakan untuk kuatkan kecepatan senjata oke tuh kita bisa mencari senjata oke 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 apa nih senjata naga anjay keren banget cuy oke ini apa lagi guys kalau kita jual terus nih kita bakalan dulu gini guys duit kita untuk ngapa-ngapanya kita udah dungkap guys fish shop ini apa nih fish shop coba kita interaksi guys oh bisa dijual ini tempat jual ikan oke 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 berarti semuanya udah kita kunjungi guys ya wala udah gak ada lagi guys nah ini rumah rumah apa itu cuy ya udah gak ada lagi nih yang kita bisa kunjungi iya udah gak bisa lagi guys ini adalah kita taruh ikan dan kita penutup aja guys ya kita coba taruh ikan dulu mungkin di next video kita akan coba menyelesaikan ini guys tuh masih ada banyak ya guys ya tuh ada sampingan ada utama guys mungkin di next video ya guys ya oke kita akan coba taruh hmm apa nih cakalang ya nah oh iya kita cuma bisa nyimpan satu ya guys ya dan kita baru ngoleksi dua ikan cuy dan masih banyak lagi guys ya ikan-ikan yang kita inginkan cuy mungkin di next video kita akan coba satu persatu ya guys ya untuk hmm apa nih oh ini tempat ikan langka ya kita akan coba satu persatu untuk hmm penyimpan ikan lainnya guys tempat ini cuy ini cuy ikan ikan langka guys yaudahlah guys mungkin di next video kita akan lanjut guys ya yaitu menyelesaikan tugas utama ya guys ya dan oke guys mungkin cukup sampai disini dulu jika kalian ada saat untuk membuat video selanjutnya silahkan klik komen aja di buah video ini dan jika kalian membuat video kali ini silahkan tinggalkan like dan subscribe ya guys ya agar aku bersemangat untuk membuat video selanjutnya cuy dan oke sampai jumpa di next video bye bye